Halo guys gue Rei, hari ini gue akan kembali mereview sebuah TWS dari Phil, ini adalah Phil Key Phil Key ini sebuah half-year TWS dari Phil, dia lineupnya masih di bawah Phil CC Nano yang sempat kemarin gue review untuk harganya dia di 600 ribuan, kalau kalian berminat kalian bisa mendapatkan Phil Key ini di Soundbeats yang ada di Tokopedia untuk gampangnya kalian cek aja deskripsi karena gue udah taruh link pembeliannya di situ jadi gue akan bahas apa sih yang ditawarkan dari Phil Key ini karena gue udah cukup lama menggunakan TWS ini mungkin hampir 2 minggu belakangan ini, jadi gue akan sharing pengalaman gue mengenai Phil Key ini gue akan start dari build quality dan desainnya dulu kalau kita lihat dari sisi desain baik Phil CC Nano maupun Phil Key, rata-rata mempunyai desain yang menurut gue keren ya dia mempunyai perpaduan warna dan desainnya itu berbeda dibandingkan TWS-TWS pada umumnya untuk Phil Key ini yang gue baca sih dia memang meng-hire designer khusus dari jaman buat mendesain TWS ini gak heran karena desainnya terlihat keren, cukup elegan, dan overall sih untuk desainnya gue suka begitu pun dengan build quality yang dikasih, build quality-nya berasa cukup bagus meskipun materialnya masih mayoritas berbahan plastik, tapi untuk overall untuk harga 600 ribu gue suka dari build quality-nya untuk hal yang gue gak terlalu suka paling di bagian warna yang Black Dove-nya ini karena memang dia gampang banget kotor atau meninggalkan sidik jari jadi buat kalian yang agak risih buat TWS terlihat kotor tuh kalian harus sering-sering ngelap aja kemudian untuk layoutnya sendiri sisi belakangnya charging portnya udah menggunakan USB Type-C dan di bagian depan ada satu buah LED seperti biasa LED untuk menandakan dengan indikator status pada case-nya ini dan ketika kita buka gue juga suka dengan engsel penutupnya ini karena dia tuh kayak auto-lock gitu ya jadi begitu kalian buka dia kayak enggak gampang buat tutup ketika kalian miringkan posisinya seperti ini dan untuk desain earbudnya dia lebih minimalis dibandingkan feel CC Nano jadi gue ngerasa kalau desain earbudnya ini dia sebagai half ear berasanya tuh lebih nyaman pastinya kalau kalian ngomongin dari sisi fitting karena dia mempunyai tangkainya ini rata modelnya kalau feel CC Nano kan modelnya kayak persegi empat gitu ya yang dimana di bagian luarnya itu sisi yang tajamnya memang dia terlihat keren dan lebih futuristis tapi ketika kalian pakai dia tuh nggak senyaman seperti di feel key ini terutama kalau kalian tipe orang yang suka pakai TWS sambil tiduran feel ini akan membuat lebih nyaman untuk hal tersebut kemudian untuk touch control nya juga dia pasti udah menggunakan touch sensor dan untuk sensornya pun masih sama-sama di feel CC Nano yang dimana kalian bisa memhidupkan untuk full touch control nya melalui apps dari feel jadi baik feel CC nano walaupun feel key ini udah mensupport untuk dukungan aplikasi dari feel plus jadi kalian bisa download di App Store atau di Google Play dan untuk aplikasi tersebut memang dia belum selengkap kakaknya feel CC Nano misalkan sebagai default dia tetap disediakan tiga equalizer yang disediakan dari feel mulai dari bass terus normal sama yang bagian kayak treble gitu di samping itu juga kayak disediakan 15 customize preset yang misalkan kalian bisa pilih mulai dari rock pop dan berbagai macam preset lainnya tapi yang berbeda adalah disini kalian nggak bisa custom preset equalizer sesuai ya dengan keinginan kalian seperti di kakaknya feel CC Nano jadi secara flexibility feel CC Nano itu lebih baik ya untuk customize nya kemudian yang kedua kalau di feel CC Nano itu mensupport multiple device jadi kalian bisa mengkoneksikan TWS tersebut secara bersamaan ke berbagai device Jadi misalkan kalian konekin ke smartphone dan misalkan kalian konekin ke laptop kalian cara bersamaan itu bisa tapi di feel kini belum bisa ke multiple device secara bersamaan jadi pelik ini hanya mensupport kayak switching device jadi misalkan kalian konekin ke device yang baru kalau mau kalian balikin ke device yang lama kalian bisa switching ke device yang satunya tanpa harus nge disconnect device yang baru jadi yang gua rasa perbedaan utamanya hanya di sisi itu karena di sisi lain seperti low latency mode atau gaming gaming modenya keduanya masih sama-sama ada begitupun dengan status baterai indikator dan lain sebagainya Oke selanjutnya kalau kita ngomongin spesifikasi untuk spesifikasi di feel kini terbilang cukup up to date ya misalkan dari Bluetooth versinya udah gunakan Bluetooth versi terbaru Bluetooth versi 53 kode kini support SBC AC dan dia belum mensupport kodex aptx kemudian untuk microphone nya yang digunakan dual mic yang dilengkapi dengan teknologi ENC dan untuk drivernya dilengkapi dengan 13 mm tailor-made titanium kode daya frame untuk baterai life nya jadi diklaim bisa bertahan hingga 24 jam untuk total playtime bersama case nya tapi untuk kirbatnya dia bisa bertahan hingga 5 jam dan untuk IP ratingnya gue sendiri enggak nemu ada sertifikasi IP rating yang disertakan di feel kini jadi dari pengalaman dan gua menggunakan feel kini misalkan kita ngomongin dari sisi latensinya kalau buat gua latensinya udah bagus ya jadi misalkan gua pakai buat multimedia gua paling sering menggunakan feel kini untuk nonton YouTube sambil dengerin podcast gitu gua ngerasa untuk dialog itu presisi dan tanpa perum mengaktifkan lo leten si mot aja gua udah bisa enjoy kok menikmati konten seperti YouTube atau misalkan gua main game-game casual seperti mobile Legends tapi ketika gua switch ke low latency mode dan memang gua lebih main game-game kototif seperti cwde mobile atau pubg mungkin lebih perlu ya karena memang dia lebih bagus secara latency jadi gua ngerasa ketika low latency mode gua hampir tidak merasakan latency pada TWS ini jadi overall sih untuk latensinya terbilang baik layaknya TWS gaming yang udah support low latency di luar sana oke dan sekarang gua lagi ngetes mengenai kualitas built-in microphone feel kini gimana menurut kalian silahkan kalian simpulkan sendiri ada dua buah microphone yang dimiliki dari feel kini dan menengah dilengkapi dengan teknologi ANC atau environment noise cancelling yang seharusnya kalian nggak bisa mendengar suara noise atau ambient yang berada di sekitar gua ini untuk di ruangan gua ini ada suara fan dari PC maupun lighting dan ada suara AC yang cukup terdengar ya ketika gua langsung berada di ruangan gua tapi gua nggak tahu apakah suara tersebut masih ditembus ke kalian atau enggak kira-kira teknologi ANC nya berjalan atau enggak silahkan kalian simpulkan sendiri aja mengenai kualitas microphone nya sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya Oke paling itu aja ya kalau kita ngomongin dari sisi fiturnya dan sekarang kita masuk ke bagian sound quality dan seperti biasa sound quality itu subjektif apa yang gua sharing menurut pengalaman dan opini dari gua pribadi file kini yang menjadi pembeda dibandingkan file cc Nano yang sempat sebelumnya gua review ya gua rasakan adalah dari sisi signature yang dimana kalau file cc Nano memang out of the box dia lebih berasa dynamic jadi untuk high frekuensinya lebih berasa extend untuk bassnya lebih berasa besar bisa gue bilang sedangkan untuk pilki ini dia agak lebih bermain di area yang lebih aman kalau file cc Nano itu agak bisa suaranya itu lebih ke arah v-shape sedangkan untuk pilki ini gua ngerasa lebih balance bahkan di beberapa setup dia bisa membuat pokal agak berasa sedikit di bus atau lebih berasa maju ketika kita ngomongin untuk preset equalizer yang gua paling sering gunakan adalah ketika gua menggunakan equalizer bass di filki ini untuk equalizer bass gua ngerasa dia lebih ngasih suara yang lebih berasa warm lebih berasa nyaman untuk high frekuensinya tapi untuk bass juga dia bisa ngasih bass yang pas jadi ketika gua pakai di normal mood buat selera gua suaranya terlalu tipis untuk vokalnya dan bassnya agak terlalu ngambang jadi gua enggak bisa terlalu enjoy menggunakan di preset equalizer normal tersebut jadi 90% gua seringnya menggunakan equalizer bass untuk overall sih untuk di equalizer bassnya gua berasa nyaman ya untuk mendengarkan berbagai macam genre lagu untuk pop enak untuk rock masih masuk untuk jazz masih enak jadi high frekuensinya tipikal high frekuensi yang masih berasa eksten tapi dia enggak seberat atau enggak seagresif seperti feel CC Nano mana lebih bagus pastinya selera setiap orang berbeda kalau buat gua ketika gua cobain filter channel memang dia bisa ngasih efek yang lebih bagus secara teknikalitas misalkan detailnya lebih bagus suara gitar bisa lebih berasa eksten lebih real bisa gua bilang sedangkan untuk feel ini gua merasa lebih nyaman selain fittingnya lebih nyaman juga untuk tipikal signature suaranya dan tipikal suara yang lebih nyaman dibandingkan feel CC Nano jadi kalau kalian mau mendapatkan suara yang lebih baik secara teknikalitas feel CC Nano adalah jawabannya tapi kalau kalian pengen mendapatkan suara yang sekedar nyaman aja untuk kalian dengerin podcast untuk misalkan dengerin berbagai macam genre lagu menemani kegiatan kalian gitu dipakai lama masih nyaman mungkin feel key ini akan bisa ngasih suara yang lebih nyaman untuk vokalnya dia memang sometimes untuk beberapa lagu agak berasa kolorasi ya di mode bass tersebut jadi memang vokalnya agak berasa sedikit di boost kalau buat gua sih gua masih cukup oke mendengarkan vokal di feel key ini jadi gua enggak ada masalah sama sekali vokal berasa tebel dan enggak ada sibilannya untuk sisi bassnya dia pas meskipun di mode bass dia masih mempunyai bass sedikit di bawah feel CC Nano ketika di mode normalnya jadi gua ngerasa memang dia bukan TW self-ear bass head ya jadi kalau misalkan kalian suka bass juga kalian akan lebih pas di feel CC Nano jadi pada intinya sih kalau kalian mendapatkan sound quality yang secara teknikalitas bass dan treble lebih baik feel CC Nano adalah jawabannya kemudian untuk 15 preset yang disediakan file itu pengalamannya tuh mirip ya sama di feel CC Nano dia memang mempunyai preset yang bisa jadi lebih enak buat beberapa lagu jadi tergantung selera kalian yang gua cobain sih untuk preset soft masih masuk terus untuk preset rock enak masih terkadang masih cukup enak tapi di 15 preset tersebut tuh kekurangannya adalah untuk jain atau lautnya itu jauh lebih kecil dibandingkan preset equalizer bawaan yang tiga tersebut jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari kalian menggunakan 15 preset tersebut ketika kita ngomongin lautnya sih menurut gua lautnya disini udah cukup ya untuk sebuah half-ear jadi gua menggunakan TWS ini untuk indoor di sekitar 70-80% dan untuk outdoor gua masih suka menggunakan hingga 100% dan itu udah cukup memang dia untuk spare powernya agak sedikit kurang tapi gua nggak merasa kurang secara laut di volume 100% Oke jadi kesimpulannya gimana kalau kalian pengen cari TWS half-ear yang nyaman genre apapun bisa masuk untuk ketika kalian menggunakan TWS ini tuh kalian bisa menggunakan TWS ini berjam-jam tanpa merasa kalian tuh capek untuk sisi telinga kalian kalian bisa pilih filky ini karena dia mempunyai fitting yang nyaman dan untuk signature suaranya dia tipikal signature yang cukup nyaman ya untuk equalizer bass terutama tapi kalau kalian tipikal orang yang senang dengan suara yang lebih dinamis misalkan Hai frekuensinya lebih berasa basnya lebih berasa secara overall tuh dia lebih punya start quality yang lebih baik memang mungkin kalian bisa pilih pil cc Nano meskipun ada beberapa pengorbanan misalkan seperti fittingnya yang kalau buat gue pribadi pelicara itu enggak senyaman seperti filky ini tapi untuk fiturnya untuk suaranya memang secara teknis pil cc Nano yang lebih baik dibandingkan filky ini tapi kalau kalian tanya ke gua gua biar gimana pun tetap sering kau menggunakan filky ini misalkan gua pakai buat dengerin YouTube sebelum tidur nonton podcast dan lain sebagainya ini memang TWS yang gua rasa cukup nyaman ya dan vokalnya pun cukup jelas itu aja yang bisa gua share mengenai filky ini yang lagi kalau kalian berminat lebih pembelian itu gue taruh di deskripsi di bawah terkembang nonton dan sampai ketemu di review video gua selanjutnya selamat menikmati